Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita mau melihat iman dan tata nilainya Kita mau melihat bab 1 dalam konstruksi umum Kita mau mendapatkan alamnya Kita lihat iman Perhatikan konstruksi NDP itu cuma iman, tata nilai, tradisi dan masyarakat Kan cuma 4 tingkatan Kita mengoreksi iman kita Jadi memang kita harus berbicara iman itu memang harus berrelasi-berrelasi Masalahnya si Cainul tidak mendudukan iman ini satu buku kan? Jadi kita tidak mengulas panjang Jadi dia sudah berbicara dalam satu konteks iman itu transformasi Iman itu berteranformasi masyarakat itu ada titik-titik poin itu Yang bertransformasi masyarakat itu apa? Nilai Nilai itu yang mau diturunkan kan? Jadi bercerai kepada Tuhan itu sebentar yang kita tangkap apa? Nilai kan? Nilai-nilai itu kemudian kita masuk di masyarakat dalam sebuah rumusan tradisi Itu konek itu Artinya bahwa iman sebagai sumber tata nilai Itu harus disadari berarti kan? Harus disadari di dalam apa? Di dalam jiwa Disadari dalam jiwa Coba dulu Satu Iman Tata nilai Iman kemudian tata nilai Iman Dia yang sudah mau membicarakan juga ini cuma pembicaraan kita Tapi memang Allah itu adalah Tuhan yang sempurna Yang punggang dan sebagainya Tidak ada yang pantai itu Cuma kemudian ada nilai yang bicaranya Dan nilai itu harus masuk di Nilai ketuhanan itu harus masuk di jiwa Kalau dia berbicara jiwa masuk ke diri manusia itu berarti dia berbicara teori apa? Terbicara turis tradisi Tentang dia masuk Masuk kan? Di sini kan sekarang kan pasti dia tidak bisa Dia tidak bisa doang, dia tidak bisa putuskan hal ini Jadi? Terbicara ini sih kan? Nah kita akan mengatakan Kalau memang Bahwa Iman nilai kemudian masuk di tata nilai Bagaimana caranya dia masuk? Kan begitu Kalau kita mau tanya Oke lah Sebagai sebuah pernyataan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sumber iman Kemudian dia melahirkan tata nilai Kemudian tata nilai itu harus masuk di kesadaran manusia Harus dimasuk Dia masuk di kesadaran itu Al-Haq itu masuk di kesadaran Baik-baik-baik Kemudian kita ini Dia masuk dulu baru kita sadar Atau kita sadar baru dia masuk Nah kan tanya-tanya Allah Iman Tata nilai Masuk di kesadaran Masuk di kesadaran manusia Pertanyaan kemudian Dia masuk baru kita sadar Atau kita sadar baru dia masuk Dia masuk baru kita Dia ada Atau kita sadar baru dia masuk Iya dia ada Itu Dia harus masuk Jadi Tata nilai yang dijiwai Manusia yang masuk Jadi iman Iman al-haq ya Tata nilai Cuma dia belum bahas tata nilai ceritanya Kemudian tata nilai raban Ini kemudian dijiwai Tata nilai yang dijiwai Kita sadar itu Artinya bahwa kita harus ketahui itu Artinya tata nilai itu harus kita masukkan dalam jiwa dengan sebuah Tata nilai yang sublim yang dalam Jadi apa Jadi Tuhan Tata nilai kita taruh Tuhan Tata nilai kan Jadi Tuhan dan manusia Itu bersama pada sebuah konstruksi kesadaran Jadi perlu ya Jadi ini cara bertikin cangur ini Nanti teman-teman fokus Nanti saya akan bawa misalnya Untuk teman-teman lihat bagaimana bedanya Beda Nah itu beda memang Ketika kita memahami taktik berpikir mereka Akan sama-sama berbicara masyarakat Tapi bangunannya itu Cak Nur kan dia mentransformasi nilai Nilai dia tarik ya Tapi lewat apa Lewat sebuah kesadaran manusia Jadi nilai itu harus lewat kesadaran manusia Artinya apa Ini fungsi tradisi Tradisi itu Menggodok manusia Supaya dia mengetahui bahwa Al-Hak itu begini Tujuan segala sesuatu Nah Jadi ini fungsi tradisi kan Tradisi Intelektual Spiritualitas Jihad 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 itu kita mengenai bahwa keberpihakan Bukan agak pedang bahwa bunuh-bunuh orang Keberpihakan Jadi kalau tata nilai itu Dirasuki pada kesadaran intim individu Maka dia akan menambah kekuatannya Dia akan berpihak Berpihak itu Dengan berpihak pada nilai Berpihak pada makanan Sedangkan anak-anak Haymi itu Haymi adalah pejuang nilai Nilai pejuang nilai Dia punya pejuang nilai Bukan dia Sekarang bukan pejuang nilai Pejuang Nilai duit Nilai materi Dan itu nilai itu dimaksudnya nilai Nilai Rabbani kan Nilai Rabbani adalah dimana? Dari iman Iman itu kan dari Tuhan Saya sayang ke Nilai Rabbani Nilai Rabbani ini Mau masuk di masyarakat Makanya Makanya sangat berbahaya itu khilafah Sangat berbahaya itu milafah Sangat berbahaya itu orang-orang yang Yang memaksa-memaksa itu Islam harus masuk Karena Islam itu Nilai itu harus bertransformasi pada setiap individu Harus bisa Menyadari secara ini Baru kan dia Diimplementasi di masyarakat Bukan ayo Buat negara Buat kan tiba-tiba masyarakat yang tidak Menyadari Secara jiwa yang memasukkan nilai itu Jadi 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 Cak Nur ini Lugian ini dia punya timah harman Kalau Dia iman Dia epistem Kalau Kalau Bersama-sama kan epistem Bermasuk iman Bermasuk iman Bermasuk iman Jadi Cak Nur Melitakan Bicara Kutir juga Cak Nur melitakan Epistemologi Dua itu memang Dia hanya mau Merasionalisasi iman saja Dia mau Merasionalisasi Yang dia punya sumber kepercayaan ini Jadi Sudah bukan berbicara Kita Perlebanan atau tidak Dia cuma berbicara Bagaimana kita Merasionalisasi iman kita Kita sadari ulang Yang kita dapat Kita sadari Tetapi juga ada satu Kemampuan Kesadaran itu Kesadaran Terhadap nilai Misalnya Kita memahami Bahwa Allah itu Maha pengasih Tapi apakah Kita sudah Mengasihi orang Nah ya Allah itu Maha Penyayang Apakah kita sudah Menyanyangi orang Kalau tidak Berarti itu Nilai yang belum Tersadari Belum merasuki Jiwa individu Belum masuk Jadi kita Menarik Menarik Nilai itu Menarik Al-Hajit itu Kesadaran Menarik Dalam Kata Kesadaran Iya Memang Kesadaran Itu adalah Yang didabungi Dari sebuah Ketumbukan Ditarik Karena Arti Demona Itu harus Kesadaran Kesadaran Masuk Jadi Tiga Kata kunci Selalu Dimana Ini Iman Nilai Tradisi Menarik Manusia Pengetahuan 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 Itu Kata kuncinya Apakah nilai Apakah nilai Dalam nilai-nilai Rabbani itu Apakah bisa Mampu Mentransformasi Individu Iya Ketika Individu Menyadari Nilai itu Allah Maha Baik Berbuat Baiklah Berarti kan Menyadari Menyadari Tapi kalau Kita sudah Menyadari Dan kita Sudah memasukkan Nilai itu Pada diri kita Ingat Berarti kan Ada teori Amal Dia harus memahami Hukum-hukum Yang menguasai Masyarakat Untuk Diletakkan Nilai itu Nanti-nanti Saya sudah Penyayang Kemudian Dia sayangi Orang Orang Yang Orang Apa nama Orang Yang marah Juga Sayangi Ini Masuk Dalam Ini Menurut Masuk Dalam Teori Amal Ini Menurut Dalam Tiga Posisi Awal Masih Mendidik Individu Individu Lagi Yang Berbicara Masyarakat Belum Kalau Teman-teman Ini Langsung Niat Sahur Tiba-tiba Tidak Sahur Baru Siap Tiba-tiba Maha Mah Pukul Jadi Ini Jadi Kita Ini Artinya Apa Nilai Ketuhan Itu Kita Mau Tarik Kita Mau Tarik Tapi Dalam Pengarikannya Itu Kesadaran Menarik Sedaran Sedari Sahur Allah Maha Mengasih Kita Kasihi Orang Kita Kasihi Orang Kita Mengasihi Orang Sebagaimana Allah Mengasihi Orang Tidak Pernah Milik Tapi Nanti Nanti Amal Itu Enak Karena Nanti Dia Pasan Harus Memahan Hukum Kan Kita Anggap Kita Masuk Amal Masih Ontologinya Ini Ontologinya Ini Menarik Nilai Masuk Kita Sadari Semua Nilai Kalau Kita Sadari Semua Nilai Jadi Individu Yang Menyadari Memasukkan Nilai Dalam Kesadaran Ini Disebut Perikemanusiaan Jadi Kita Bila Zain Antara Kamu Dan Nilai Ketua Tidak Bisa Kalau Kita Ingat Zain Kalau Kita Ingat Zain Apa Kalau Bisa Ingat Zain Apa Pukiran Yang Muncul Itu Berarti Jangan Masuk Jadi Kalau Sudah Masuk Jadi Antara Antara Kita Mengingat Dia Dengan Nilai Ketuhan Itu Tidak Bisa Dilepas Orang Menyadari Masuk Masuk Misalnya Kalau Orang Bilang Riffai Sekarang Yang Paling Kuat Yang Menyawai Pertanyaan Tidak Tidak Terjiwai 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 Kita Mengatakan Memangnya Tuhan Itu Kamu Mau Bawa Dari Realitas Lewat Apa Berhat Tidak Akup Tidak Tidak lagi yang ini kan kita mengatakan ya memang kita menjiwai Tuhan kemudian kita bertindakan supaya sudah tidak ada ego kan boleh dibahas karena itu kan fungsi pendidikan ya itu memang kalau kita tarik itu namanya sebuah kesadaran pemahaman yang kuat terhadap apabilanya dirasionalisasi mefungsinya karena dia calurikan kram rasional kram rasional tidak terlepas dari yang kita bahas di NDP memang garisnya begini cuma dia tambah-tambah ini dia apa namanya lebih dalam ikan karena dia masa begini yang dia habisi siapa nama Frans halifah halifah itu apa halifah itu adalah utusan manusia utusan Allah di bumi ya halifah seperti apa itu ketika nilai-nilai Rabbani itu masuk ini individu yang yang apa namanya yang begitu yang menarik semua itu saudara-saudara ketuhan yang sudah menyatu itu namanya halifah rasul Khalifah rasul kan titik temu ketuhanan yang mahasiswa jadi Zaini adalah Khalifah itu adalah Zaini adalah titik pertemuan semua perbedaan yang penting yang penting nilai ketuhan dia masuk jadi kita melihat satu orang itu sudah pancang-pancang dilahirkan itu yang titik ketemunya dan janji awal-janji tidak membangun janji jadi ketuhan yang mahasiswa itu adalah titik pertemuan ini yang disebut dengan apa apa pluralisme titik pertemuan semua sama Tuhan bisa mahasiswa sama orang pun jadi selalu kita menghidupkan jadi dunia Islam itu adalah umat-umat yang selalu berada pada halifah kalimat sesawa titik pertemuan jadi kehidupan kita kehidupan yang dalam bangunan kalimat sesawa titik pertemuan kita berbeda ya Jainu apa Jainu berbeda ya tapi kita tidak bisa hidup dalam perbedaan itu kita harus dalam kehidupan kalimat sesawa pertemuan nah itu jadi jadi perbedaan itu hal lain tapi kita tidak bisa hidup dengan perbedaan itu dan dan tidak akan hidup dengan perbedaan kita bisa hidup dalam perbedaan kita tidak bisa hidup dengan perbedaan kecuali bersama perbedaan dimana titik pertemanya dalam kalimat sesawa itu berbeda-beda agama berbeda-beda agama berarti jadi pertemuan dimana ketuhan yang mahasiswa ketuhan yang mahasiswa itu pertemanya mana fitrah yang namanya kalimat sesawa itu berbeda-beda kalimat sesawa kita kata-kata kata-kata di dilatih saya tidak bisa membahas maknasi terudaran ketika saya tidak bahas canur dengan pesawat jadi biasanya titik boleh selain makna jenirik ya pasrah Islam itu pasrah kita mengatakan kepada siapa kita pasrah alhaq bagaimana kita pasrah itu kan lebih-lebih itu ketika kita mampu menyadari nilai itu atau tentunya sudah membuktikan tentang Tuhan itu artinya menarik nilai kita bisa kalau kita belum sadari maka kita akan berontak itu namanya dengan Islam Islam bicaraan begitu fitrah namanya Islam murid jadi Mila Ibrahim Ibrahim itu begitu Mila Ibrahim seorang yang diajarkan pasrah padahal bukan pasrah dia saya pasrah tidak ada peran nah coba kalau kita menarik Mila Ibrahim bagaimana caranya bagaimana caranya Nabi Ibrahim itu pasrah pada Tuhan dia lihat gunung dia lihat apa namanya matahari bukan apa lagi bintang bukan itu namanya Mila Ibrahim dan Nabi Ibrahim itu pasrah ketika dia melihat begitu sampai dia mendapatkan mutlakan kan bukan masa Tuhan saya berkata bukan matahari bukan bukan bulan bukan bintang bukan seringkali orang membaca Mila Ibrahim itu cuma Mila Ibrahim itu mengajarkan orang pasrah tapi mereka tidak mengambil simpul bagaimana caranya Ibrahim itu pasrah bagaimana caranya Ibrahim itu pasrah dia lihat itu apa apa eh bulan tidak bukan ini bukan Tuhan kemudian dari kesadaran itu dari kesadaran al-haqq yang dia dapatkan dengan perbandingan alam semesta yang dia tidak dapatkan kemutlakannya bahwa ini al-haqq menjadi ini apa hal ini jadi keimananya ketika dia yakini bahwa dia turun diamalkan ya pergi habis diberhala kan tapi sebelum dia yakin awal dia tidak habis berhala dia pernah habis berhala tuh ketika dia mendapatkan keiman yang kuat bahwa dia habis berhala tidak libat semua bahwa dia setaruh apa nama kapok yang paling besar dia apa nama berhal yang paling besar tuh seringkali kita bilang ini bukan Ibrahim tapi perhatikan dong metode yang habis saja berislam dengan bulan begitu lihat bulan ini kita tidak Hai semata baru saya sudah ya kini gimana ya nggak bisa Nabi Ibrahim saya itu yang melihat bulan nah itu saya kurang tahu itu keorinan ini Ibrahim ya Mila Ibrahim mila Ibrahim mila-kari seberaya Ibrahim ya itu kan kemudian diperkuat dari siapa nama diperkuat oleh Rasulullah kan baca lah lihat itu kemudian baca itu rasulullah rasulullah kan ditekerasikan dari Minda Ibrahim Minda Ibrahim dia lihat bulan matahari kemudian di Nabi Muhammad dia kunci ikrah cara ke pacaran sinis itu 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 yang dimaksud baca itu kayak sebagaimana Ibrahim membaca oh bukan itu namanya ikrah itu kalau kalau ikrah dimaksud begini maka Nabi Muhammad akan tidak beriman karena dia nanti karena Nabi 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 kan mutahul kan sebenarnya begitu cuma kita ini kan tidak tahu tiba-tiba lain Allah Allah surat Allah Nabi ini agar baik ya Minda Ibrahim ini tadi kan begitu seringkali itu seringkali kita ini melihat seringkali kita ini tidak menyerima fakta kesimpulan mengelabui fakta padahal fakta itu Nabi Ibrahim iya dia membawa agama monotis ya dan Ibrahim itu sang Muhammad itu agama monotis maka disebut dengan Islam Islam agama monotis dan berarti agama monotis itu pasti ada kerana kesadaran Ibrahim 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 tidak langsung bisa beriman kepada Allah 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 bukan bulat bukan berapa kali tidak dicoba bulat bukan bintang semua dia bilang oh Allah Allah Tuhan berdiseksi itu namanya metode Ibrahim bukan metode iya siapa kamu berantul saya itu seorang tahu itu milah-milah apa tuh ini minyak-minyak apa nih milah Ibrahim tidak begitu milah Ibrahim itu dia melihat Al-Bissna Istah'ah kemudian lebih terlalu kan sangat berbahaya sekali ini ini monotis ajaran monotis Islam yang secara umum begini ini disebut dengan Islam memberit oke nanti kalau yang masuk agama Islam former kan dengan Muhammad jadi kalau kita bisa melihat rangkaian Ibrahim satu, dua, tiga semua sama kesadaran-kesadarannya yang dia masuk dari Islam tapi juga Islam kita bahas-bahas kesadarannya jadi kesadaran itu cara berkeyakinan dengan keislaman itu adalah cara-cara Nabi cara-cara Nabi cara-cara Nabi cara-cara Nabi memutihkaskan kan ini 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 yang itu bukan terima begitu saja itu sudah selesai teman-teman sudah 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 paham sudah membuktikannya kapan itu nanti-nanti mulai bongkar ini adalah kepasrah itu adalah inti hakikat dari agama yang kita kemudian kita akan bertanya eh apa yang pasrah yang pasrah kan pasti ini jiwa kita yang pasrah itu namanya manusia yang pasrah itu manusia yang dimasuki relung keagamaan manusia yang pasrah manusia yang masuk inti agama makanya orang-orang seringkali mengatakan ya kalau masuk islam itu jangan jangan bawa-bawa iblis sudah tawadu sudah sadar sudah pasrah baru masuk islam supaya jangan hari maunya yang dibawa-bawa bidatang itu yang dimaksud mengetahui Tuhan itu kemutlakan kemutlakannya itu tidak bisa orang yang kaitan saya bilang itu yang mutlak sendiri itu kan abstrak ya tapi kalau nasi kita sifat-sifatnya dia maha baik ya kita ketahui baiknya kayak bagaimana nah itu kan kemudian abstrak kan karena dia setelah kebutuhan begitu dia harus malu dan turi amal tapi setelah pengetahuan kita semua batas dia memang Tuhan yang mutlak dari apa nama dari bintang-bintang nilai ibrahim kan dari bintang-bintang oh Allah jadi namanya mengetahui Tuhan tapi bukanya jadi maksudnya mengetahui kemutlakannya tapi mengetahui Tuhan sebagai pencipta karena kalau kita karena walaupun bagaimana saya mengetahui Tuhan itu seperti kita kan mengetahui tapi kemutlakannya di dalam itu nah itu yang apa nama karena kemutlakannya kan terbatas saya pengetahuan kan terbatas lantas kita mengetahui bagaimana caranya itu kan jadi yang dimaksud mengetahui Tuhan itu yang dimaksud dengan kontradiksi itu adalah membatasi kemutlakan dia itu dalam arti hati kita apa arti hati kemutlakannya itu itu bahwa maksudnya itu sulit tapi dalam luar-luarnya Tuhan mengatakan cipanya kita tahu kita dia menguasakan kita tahu juga kita tapi kehakti kiannya itu tidak ada yang tahu kalau ada yang tahu ya kalau ada yang tahu itu jadi kalau membaca dia ini dia perhatikan hati-hati bukan yang dimaksud dengan sifatnya yang dimaksud itu adalah zat itu yang tidak bisa jangkau itu Tuhan itu Tuhan mahabarit Tuhan maha kuasa seperti itu tapi zatnya mahabarit itu misalnya Tuhan itu Tunggal Tunggal oh dia ya saya itu kita tahu tapi zatnya esahnya kayak bagaimana itu kan kita orang terputus mana esahnya ya saya saya akan mengatakan sejawab yang sama saya esah itu Tunggal ya dia sendiri begitu tapi kehakti kiannya kan itu makanya kemudian muncullah Tura turutnya nabihan itu turutnya nabihan itu turutnya nabihan itu munculkan ada hakikatnya itu kita menyatakan kalau tidak ada tahu hakikatnya lantas semua tahu nabi kalau sudah ada yang mengetahui hakikatnya semua tahu lantas apa apapun yang nabi kalau tidak ada yang bisa mengungkap hakikatnya tetap boleh nabi makanya kan yang muncul turut pilihan turut pilihan itu karena ada karena ada Tuhan sebagai sifat ada Tuhan sebagai mutlak sebagai sifat kita semua bisa tahu tapi sebagai mutlak ah ini disini irisannya irisan antara sifat ke Zat disitu irisannya tingkat-tingkat itu muncul dari tersilihan kenabian itu muncul disitu tapi kalau Tuhan mengatakan kita tidak mengetahui Tuhan yang dimaksud tidak mengetahui kemutlakannya kalau mengetahui sifat-sifatnya nah iya dia maha baik kan itu dengan namanya itu 99 Asmaul Husa itu kalau kita tidak mengetahui Tuhan kalau kita tidak mengetahui Tuhan lantas buat apa Tuhan menamakan dirinya Ya Rahman Ya Rahim Malik Kudus ya kalau memang dia tidak mau kita ketahui dia buat apa dia mau menampakkan wajahnya dalam nama-nama itu kan begitu kalau memang sekalian kalau dia tidak mau tidak usah muncul-muncul nama lagi nah ini dia mengatakan kita tidak mengetahui Tuhan tapi dia kenalan nama saya ini 99 nama loh tapi kan namanya berarti dia mau usul kita tak pahami dia lewat nama itu tapi memang Tuhan mutlak-mutlak itu mutlaknya kadang-kadang itu kirisannya sensitif itu dalam kalam itu diterputus ini lah ini kan ini Tuhan imannya nilai kemudian kesadaran harus masuk kan harus masuk tapi kalau dengan kesadaran memahami kemutlakan tidak bisa tapi kalau memahami itu melalui sifat bisa lantas untuk lantas dimana kemutlakan itu kata Canur berhimpitan itu di sini disebut dengan ada titik hati nuran hati nurani nah nurani titik dia bisa dipahami jadi hati nurani itu wilayah kemutlakan sifat-sifat itu itu adalah wilayah nalau itu perlu dibedakan dua titik itu jadi pikiran kita kesadaran kita itu adalah menarik semua sifat namanya nilai kan sifat menarik semua sifat dalam beliau manusia itu namanya pengetahuan tapi hati nurani ini ada untuk apa? tidak mungkin hati nurani masuk hati nurani itu dia masuk pada mutlaka jadi antara zat Tuhan dengan pikiran manusia kesadaran itu ada irisan hati nurani hati nurani itu bicara yang sesuatu yang payah yang orang mengatakan rambut di belah tujuh itu itu hati nurani punya main tidak tidak dia jadi Allah itu yang bersama yang di hati manusia kan yang sensitif yang bersama yang di hati nurani kalau pikiran kita berapa di sifat ya orang-orang manusia tidak bisa mempunyai yang tidak bisa ditahami itu apanya kemurutakannya yang tidak ditahami kalau sifat bisa nama-nama buat apa ya Ibrahim itu kan dia pahami Tuhan melalui tanda alam kan hal-hal namanya sifat lantas lantas kalau apa ya mutlaka ini kita kain bagaimana karena kalau kita pemahaman tidak bisa lantas bagaimana masuk ke mutlaka nah itu kan itu semua dengan membentangkan kesadaran dan Tuhan demi hati nurani kalau pengetahuan kita masuk buat pikiran wah tapi-tapi satu hati nurani bermain cara membukanya ha bukan jadi ada dua itu hati nurani jadi manusia yang dikatakan manusia yang merdeka insan kamir adalah manusia yang sadar dibimbing oleh akalnya serta diberi petunjuk oleh hati nurani yaitu antara pikiran dan kerasan itu berkenaan begitu berkasarnya secara pemikiran kita mengetahui kebenaran kebenaran wah ada kebenaran eh sekarang-kadang orang mantangan post-truth eh paksa kebenaran eh saya stres saya ketemu bang Arief bang Arief bilang eh saya ini kenapa post-truth saya bilang oh bahaya bang saya kata oh bahaya terlalu 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 jadi secara pengetahuan kita tahu bahwa ada kebenaran secara kesadaran orang bilang ada kebenaran secara orang mau bilang mutlak dan relatif terserah yang penting orang mengatakan kebenaran tapi kalau hati nurani dia tidak berbicara saya ada kebenaran saya rindu terhadap kebenaran itu bahasa-bahasa bahasa perasaan itu 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 langsung belum ini mas teori nanti praktik dia targa rindu rindu bukan berindu ya rindu jadi kalau kita mengatakan saya memahami kebenaran saya mengetahui kebenaran Al-Hak itu namanya epistem kerana kesadaran kalau ada yang mengatakan saya rindu kepadamu ya Allah itu bicara saya rindu kepadamu ya Nabi kita punya pertanyaan kalau kamu tidak tahu mas kamu rindu kamu rindu siapa kamu bisa rindu siapa saya rindu Zaini kamu tidak pernah kenal Zaini kamu rindu apa jadi ada dua bahan dalam diri manusia itu ada dua bahasa bahasa rasional kesadaran ada bahasa hati ada bahasa hati rindu kangen apa lagi rindu rindu kangen baik-begitu lah cukup teman-teman lihat biasanya ada teman-teman punya pacar Yusnu saya ketahui kamu ada di sini lagi ngopi kan lalu mengatakan saya punya perasaan bahwa kamu sementara dengan sesuatu oh itu kamu benar saja rasanya beda-beda mistisisme oh itu nanti akan masuk ruang mistisisme di ruang ini di ruang ini di ruang ini di ruang ini di sini kan tidak usah pakai mistis-mistis belajar belajar membuka tabel itu masuk di sini saya panggilan guru dari ruang kadat bagaimana mistis masuk artinya sebegini supaya teman-teman kalau mau masuk itu masuk di ruang mana nah cuma tarik dimana tarik begitu tarik-tariknya jangan apa nama mistis masuk di pikiran misi itu dia memperhalus memperhalus hati untuk memancarkan mutlaknya Tuhan kemudian pikiran juga baik itu jadi kan kita memahas masuk rindu berarti kan ada bahasa mengetahui saya naran kan ada bahasa kerinduan ada juga bahasa pertemuan ada bahasa mengetahui sifat-sifatnya ada bahasa kerinduan dirindu apa dirindu kemutlakannya ini kita matasai kalau pengetahui saya mirip wujudnya itu ada bahasa pertemuan itu pas-pasaran tingkatan itu abertemuan itu nanti tapi syaratnya sadar Hindu 22 kalau orang tidak rindu hati-hati masuk keksiologi nanti putus-putus putus capek terus itu gagal orang tidak sayang saya orang-orang rindu itu tidak pernah orang rindu itu tidak pernah orang rindu itu tidak ada bahasa begitu ke luar ini kayaknya dia coba saja terus orang-orang rindu itu lanjut yang namanya yang penting bukan cari buruk perindu ya buruk perindu ya buruk perindu buruk perindu kan bahaya juga kalau kita mengatakan kalau balai syahidnya berdampingnya bersaksi ya kemudian Tuhan nanti nanti kalau kita sudah begini apa makna saksi itu lalu kita sudah selesai bersaksi sebenarnya kita sudah begini berkhusus apa makna itu saksian itu ya buktikan begitu kalau kita sudah bersaksi dalam dalam teks primordial nanti untuk apa itu saksi-saksi itu ya buktikan aja apakah memang benar bahwa kita bersaksi kalau kita bersaksi harus buktikan loh namanya orang bersaksi harus bukti saya bersaksi namanya kalau kamu sebegadilan kan kamu saksi iya kamu saksi betul iya kamu membenarkannya saya buktikan iya saksi kan dia membenarkan kan saksi itu jadi kalau kita sudah bersaksi kalau balai syahid berkataan jiwa dengan Tuhan bahwa roh kamu adalah Tuhan saksi itu kalau sudah itu maksudnya lagi ya buktikan saja bahwa kamu benar bersaksi kalau kamu tidak bertemu dia maksud kamu tidak pernah bersaksi maksudnya saya begitu kalau kamu pernah bersaksi ibu buktikan kamu kamu pernah bersaksi yang bertemu dengan Tuhan dan buktikan dia kalau kamu tidak buktikan apa kamu tidak pernah bersaksi nah itu bahasa saksi itu saksi itu saksi nomor guru dari tersolat jadi jadi dunia itu tempat apa tempat mewujudkan kesaksian primordial itu ya di rindu ya kita beras ini platonis sekali kita berjanji terbisa jiwa ini buktikan yang bertemu teman-teman gombal perempuan pakai tori primordial sehat berjanji tiada Tuhan ada buku itu novel tahu tiada Tuhan selain perempuan apa tiada Tuhan selain perempuan oh tiada Tuhan selain engkau tiada engkau selain wanita apa tapi tanya nombor bersaksi bersaksi dan berempuan serini engkau itu Tuhan apa yang dia saksikan pertanyaan tanya kemudian versaksi itu Malu yang kira-kira ada bahasa ada bahasa pengetahuan ada bahasa ada bahasa pertemuan ada tiga-tiga bahasa itu beda-beda pastinya pertemuan itu paling tinggi karena itu berkata dengan perjanjian rindu banyak orang yang tidak rindu tapi mengetahui banyak juga orang yang rindu mengetahui dan juga banyak orang yang tidak berjumpa banyak orang mengetahui tidak berjumpa memang banyak bahkan total banyak jarang itu orang mengetahui bertemu tapi harus menyebati rindu kalau kita mengetahui dia kita mengetahui dia jadi Allah lewat kesadaran manusia itu sifat nilai itu masuk nilai-nilai Allah subhanahu wa ta'ala kan masuk lewat kesadaran bahwa tata nilai itu kan harus gimana bisa dari tata nilai itu masuk di dalam kesadaran manusia iman kepada Allah melakukan tata nilai-nilai sifat-sifat ini masuk dalam kesadaran dalam kesadaran berarti kan hati yang masuk dalam hati murani karena tata nilai itu masuk dalam kesadaran kan tapi yang ini itu masih masuk dalam hati murani itu bukan ruang tata nilai itu luang keintiman di klub mempertemuan orang-orang mau bertemu itu karena sudah ada yang menyentuh hatinya dia artinya ada sudah ada sesuatu yang buat dia galau kalau ada misalnya perempuan yang buat galau kan saya mau bertemu dia cuman kan kita tidak pernah galau mungkin kita tidak pernah mencari sumber kegalauan jadi Tuhan tahu bahwa namanya itu kalian sudah pahami tapi Tuhan juga tahu bahwa kalian tidak rindu dia maka apakah dia wajib untuk bertemu dengan orang yang tidak rindu dia kan siap-siap saja buat apa Tuhan saya mau ketemu Rewai yang dia tidak rindu saya kalau orang rindu dengan Rewai kalau orang rindu dengan Rewai ketemu wah pica meledak wah meledak 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 gitu jadi apa itu kiamat jadi apa itu kiamat kiamat itu pertemuan antara dia dan yang merindukan dia meledak itu kiamat tidak ada lagi habis tidak ada lagi habis tidak habis tidak habis tidak habis tidak habis jadi kiamat itu itu klimaks dari orang yang merindukan dengan dia yang merindukan sama-sama habis itu kiamat itu jadi wah kita tentu takut ya tapi itu titik punca oh pertemuan itu yang ribuan pertemuan nyata kalau misalnya misalnya Rewai ketahui bahwa Rewai mau datang di kampung ada teman juga eh tahu Rewai mau datang bisa saja kalau Rewai datang itu tapi kalau misalnya Rewai mau datang dan orang yang menunggu dia itu tahu dan orang itu juga rindu dan Rewai juga tahu yang mau jemput dia dan orang yang mau dijemput juga dia rindu oh di perjalanan itu lamanya ikat perjalanan ke pasir ini masih 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 di atas kapal Rewai bilang tunggu dia lama lagi kamu pakai kode apa woi itu kan biasanya turun ke bawah mungkin menangis sekarang orang lainnya menangis mungkin berkeluka jadi kan begitu tapi kalau orang semua mengatakan di kamar sehat-sehat saya tidak menarik sekali tapi kalau mana itu kita imaginasikan kerinduan jadi ada tiga bahasa itu ya kesadaran misalnya itu ini yang mana ini yang masuk berarti kan tata nilai itu masuk pada kesadaran manusia kemudian hati itu masuk dalam ruang kerinduan dan kemudian masuklah bahasa pertemuan yaitu fitrah kita menyadari al-haq kemudian kita pasrah kita menyadari sifatnya masuk tetapi nilainya masuk kita pasrah yang masuk itu kerinduannya itu fitrah-fitrah itu fitrah hati murahnya kan fitrah yang masuk pasrah kepada al-haq itu ada dua konsekuensi eh pasrah kepada al-haq itu ada tiga konsekuensi satu tata nilai masuk dalam kesadaran manusia kemudian kerinduan itu kita melatakan eksistensinya masih kemudian ada pertemuan lihat itu ada tiga ini tiga garis ini kita akan coba masuk ke dalam ini kita mengatakan dimana akan pertemuan itu dikatakan yang dihatikan cuma itu rindu sama apa sama kesadaran orang tidak mungkin bertemu di hati di luar ada dua hal kan betul kalau calon mengatakan yang lain juga kan sudah menghasilkan sudah tumbuh itu kan alami wajar saja alami masalahnya manusia itu ketumbukannya tidak alami karena ada kesadaran ada malah kan itu yang menjaga dia berusaha untuk kesadaran itu dia selesai kalau hewan-hewan kan tidak ada pake yang berlutakan maka manusia itu ada kesadaran itu yang menjadi usaha lebih ekstrak kesadaran dia kesadaran alami ada juga fitrah fitrah ini tidak kuat karena dia bergezurak dengan lingkungan kan misalnya orang sekarang bisa pindah-pindah gampang kita kan kalau begitu masalahnya disitu manusia ada kesadaran yang dia harus kumpah ya itu itu artinya memang memang cuma dia kan cuma dia yang sudah kita mau apa nama bandingkan kalau kita memutlakan kalau kita memutlakan Zaini kan lucu di samping Zaini banyak orang itu juga bisa ada gambaran berbandingkan antara Zaini itu juga bisa dimutlakan kalau kalau sudah kita memutlakan Tuhan cuma Allah kita memutlakan nabi 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 Allah itu bisa bayangkan selain dia karena selain dia itu ada karena Allah bisa dibayangkan kalian bisa berpikir tentang Allah dan kemudian muncul yang lain kalian bisa berpikir yang lain kemudian tidak muncul Allah itu kan lucu kalian bisa berpikir Allah tanpa memunculkan yang lain karena yang lain itu ada karena hal hal tapi kalau kita ada orang berpikir alam semesta dan tidak muncul Allah itu lucu padahal ini kan bergantung begitu jadi alhaq itu begitu ada muncul yang mudah nabi kan orang-orang pilihan putusannya putusannya jadi dalam hal ini bahwa memutlakan itu cuma Allah kenapa dikatakan mutlak dia tidak mati-mati itu loh awal-akhir nabi kan meninggal bahkan ditutup lagi kata nabi tutup kan tidak tidak kalau Allah tidak pernah ada bilang hatamun mutlak tidak ada bilang penutup dan penutlakan penutup akhir diakhiri ini patah disini kalau Allah kan tidak Allah kan tidak ada bilang tutup dia berakhir ya yang lain itu dia kita berasal disini Allah yang kesana itu sudah tidak pakai awal lagi putus disini tidak begitu terus mengalir ini mutlak memang cuma di dia yang lain itu baik kalau Allah itu mutlak dan yang lain itu tidak mutlak maka bagaimana sikap pasti berbeda sikap sama yang lain itu yang biasa saja kan kalau yang lain jangan pasrah kalau yang lain kalau memutlakan selain Allah disini kemudian disebut dengan apa yg om amal manis ैan sebetulnya amalkan amal amal kebis year ada nilai-nilai keluar kesadaran kemudian dia turun di amal kenapa dia turun di amal dia punya tugas ketuhanan tugas manusia dengan kebebasan kebebasan itu apa kenapa dikasih kebebasan ya kan tidak ada yang mutlak selain Tuhan jadi di realitas ini tidak ada yang disebut dengan dipilihkan ketuali kita sendiri yang memilih begitu juga Allah itu juga kita pilih dia bukan Allah pilihkan kalau Allah mau dia tidak usah bilang semua kalian beragama besar kan bisa tapi kan Allah kan tidak menggunakan otoritasnya kalau dia mau kasih Tuhan begitu cepat dikasih da'a saya itu dia kan tidak jadi kafir terserah maju sih terserah terserah dia sebebas untuk memilih jadi realitas ini berkaitan dengan pilihan individu karena karena ada tanggung tanggung jawab karena dia mempertanggung jawabkan sendiri yang penting agak sedar kesadaran kebebasan itu penting untuk di diletakkan di sosial itu iya jadi dibangun oleh apa eh sikap eh berat itu berasarkan dari mana dari sebuah pemahaman pemahaman yang bervariasi variasi bahwa ada pengetahuan orang yang lebih tinggi ada pengetahuan orang yang lebih pendek dan banyak tingkatan dari tingkatan tingkatan pengetahuan itu kemudian memunculkan sikap sikap demokratik ya saling kerjasama saling apa nama saling membantu saling menyelesaikan masalah artinya ada masalah yang mungkin yang lain tahu ada yang lain dia tahu kemudian ada yang lain kita tahu ada yang lain tahu kemudian munculnya dialog begitu misalnya ada masalah satu misalnya kita enam orang masalah kan ada sisi yang lain saya tidak ketahui ada teman-teman juga ketahui ada juga saya ketahui teman-teman kemudian istilah di sebut dengan demokratis dialog musyawaran kerjasama gotong royong nah apa di gotong royong itu adalah kesempurnaan dari sebuah keterbatasan pengetahuan kita yang tingkatan itu mereka orang-orang yang berkotong royong orang-orang yang menyempurnakan pengetahuan media orang-orang yang menyempurnakan pengetahuan karena dia tidak mampu melihat realitas itu secara utuh jualnya bagian-bagian maka orang lain dibutuhkan karena mungkin dia juga melihat sebagiannya dia juga melihat sebagiannya kemudian dialog demokratis menginsafi kerjasama kemudian dari kerjasama itu kita bekerja secara baik menyasihati satu yang lain itu juga untuk kesempurnaan pemamaman kita dan apa dan hal-hal yang lima itu tertutupi saling menutupi jadi gotong royong tapi gotong royong saling menyempurnakan gua kita gotong kemudian cara malas seperti begitu gotong royong itu muncul dari sebuah kemerdekaan dan kebebasan terhadap tindakan sehingga gotong gotong royong itu memerdekaan atau menyempurnakan satu bagian dengan bagian yang lain kalau ada orang yang tidak mau gotong royong berarti dia itu alhamdulillah itu hanya Tuhan yang tidak butuh bantuan hanya Tuhan yang tidak butuh bantuan seharusnya itu banyak juga butuh bantuan sebagian-bantuan juga juga peran juga dia ada kumat lebih perang bangun masih juga ada minta bantuan ini kita ini Tuhan yang begini-begini yang disebut dengan togut ini togut yang nyata ini diperangi kayak gitu jadi gotong royong itu apa gotong royong itu adalah sifat manusiai sifat manusiai jadi gotong royong itu apa gotong royong itu adalah sifat manusiai gotong royongnya sebagai bentuk mentawihkan Tuhan berkotorohi itu. Dusul kamu tidak kotorohi itu. Mentorohid gandinya. Kalau kita berkotorohi itu berarti kita yakin bahwa memang cuma orang yang tidak mau berkotorohi. Kalau kita tidak mau berkotorohi itu berarti kita berkotorohi itu. Berarti kotorohi itu apa? Botorohid itu adalah mentorohid kan Tuhan. Keesahan Tuhan itu begitu. Kita kotorohi itu memang cuma kita. Itu tidak mungkin Tuhan. Jadi nilai ketahuitan masuk kan di masyarakat? Masuk kan? Masuk masyarakat. Dalam persatuan itu kemudian apa? Berarti kan dalam persatuan itu kan kalah Sya'an Nur. Dalam persatuan itu persamaan hak kan persatuan? Keadilan itu. Setelah terwujud keadilan, setelah terwujud persamaan hak, baru kita apa? Baru kita menemukan tujuan kita kan. Sudah gotong royong. Sudah selesai pekerjaan. Semua sudah adil. Kita menemukan yang disebut apa? Lika Allah. Lika Allah itu muncul pada persatuan. Tidak mungkin orang bertengkar. Kemudian Tuhan muncul. Assalamualaikum. Lika Allah semua bersatu baru muncul. Tanah. Dia bawa satu lucu. Tidak kira-kira begitu. Ke Allah itu adalah dasarnya pasatuan. Keterlaluan. Ada yang menemukan mata-mata. Kita menyelesaikan pekerjaan yang satu. Pertanyaan sosial. Tidak ada dengan nilai ketahidan. Dan menetahidkan Tuhan. Dengan sebagai kesalahan dia terwujud. Dia gak melakukan ini. Dia tidak akan menghentikan kebasa kita. dia mau tarik keadilan artinya keadilan itu untuk merealisasikannya itu orang mau bertakwa satu ras kemanusiaan kemudian kema-kema tangannya kecakapan intelektual kemudian diatur dalam takwa orang-orang yang ada orang-orang yang bertakwa kan ada ibadah jadi dengan sebuah kerinduan maka segala bentuk krik apa tempatan pri kemanusiaan itu kemanusiaan kita pergi kemanusiaan itu dia harus mewujudkannya dalam sosial masyarakatnya ham-ham ada ibadah amal adalah persamaan hak-ham ya ham-ham-ham asas manusia untuk mewujudkan ini seorang harus memainkan satu kedua kelepasan kan masukkan ada pertanyaan kelepasan kan menarikkan apa tanggung jawab tanggung jawab di hadapan Tuhan dimana tanggung jawab tanggung jawab ini dia mau kan sini dia membangun sebuah bentuk kerja kerjasama utang royong untuk apa nih persatu persatuan keadilan nah ketika yang terwujud baru dia masuk liqoh liqoh Allah pertemuan pertemuan dengan al-haq tapi bahasanya dia hak dia lindungi membuka ruang kerjasama kan menjaga mengemalkan semua kemudian terbentuklah keadilan artinya keadilan itu mau diumuskan di masyarakat itu semua harus bekerja aktif dengan sebuah beton royong spesifikasi kerja karena apa karena tingkat pengetahuan kita yang berbeda-beda daya tangkap yang berbeda-beda sehingga mengharuskan bentuk kerjasama bentuk kerjasama itu untuk apa untuk saling mengisi kekosongan itu mengisi kebertingkatan itu untuk menunjukkan satu tataran masyarakat yang adil persatuan dengan begitu ketika sudah sampai pada masyarakat yang adil maka kemudian menculang liqoh liqoh itu pertemuan ya jadi orang sudah menengari kemudian dia rindu jadi bahasa rindu jadi bahasa rindu itu bahasa apa bahasa rindu ini ada bahasa yang mendorong dia masih begini amal rindu itu mendorong orang masuk di amal maka kalau orang-orang orang rindu sama Allah maka dia akan masuk di amal kalau dia masuk di amal maka dia tidak mungkin merusak kesucian kerinduannya fitra dia tidak mungkin bertindak semena-mena yang itu mencoren kerinduannya salah satu bentuk kerinduan kefitraannya terhadap hak harus menerapkan membangun bekerjasama dengan yang lain sama dengan yang lain merisasikan keadilan dan persatuan keadilan dan persamaan hak maka terrealisasi melalui keadilan kemudian disitu akan muncul teori pertemuan kita ini makanya dalam teori-teori Islam dunia ini akan adil baru pertemuan baru masuk kiamat adil dulu baru kalau belum adil dari kebanyakan kebanyakan harus dikisadari dan kebanyakan 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 Tuhan keadilan kemanusiaan begitu kebaikan ketulusan kejujuran yang begitu itu harus dijiwai disadari ya kalau sudah disadari melahirkan kerinduan kalau sudah rindu maka dia akan masuk di amal tapi ketika rindu masuk amal dia lewat kebebasan karena ketika rindu masuk amal dia tidak lewat kebebasan seringkali kerinduan itu kotor terjemari nah begitu maksudnya terjemar di amal iya memang dia tidak bisa langsung disini di amal kan dia mau bertemu bertemu kan disini di amal kan pertemuan dengan Allah itu di amal bukan di dalam hati dalam hati hanya merasakan kerinduan kehadiran kehadiran sifatnya kehadiran eksistensinya tapi wujud kerinduan itu mau sampai pada liku itu ada yang tersara apa syaratnya keadilan persamaan diwujudkan kerjasama ditunaikan untuk sebuah tujuan kalau itu terrealisasi dia tinggal menunggu saja kata alat sanur makin dekat orang dengan masyarakat makin dekat juga dia dengan tujuannya tujuannya apa itu adalah puncak dari amal kita beramal tidak bertemu ada yang salah kalau kita sudah bertemu baru lahir apa yang disebut dengan rido yang lahir bertemu baru muncul rido kalau sebelum kita bertemu apa yang muncul semua kelain itu dimutuskan ke lain kalau sebelum kita bertemu apa semua yang benar lain yang berteran dengan kisah kira-kira begitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati